Antara lain itu tadi relasinya hubungan atas bawah, rang atas dan rang bawah itu normal atau normoglusi Kemudian tidak ada kehilangan pada gigi depan Gigi depan itu berarti yang dihitung adalah gigi taring ke taring Tidak ada kehilangan gigi depan Kemudian tidak ada gigi tiruan lepas sebagian Atau gigi tiruan yang bongkar pasang atau yang lepasan Itu tidak diperbolehkan Kemudian tidak ada gigi impaksi Kemudian tidak ada penyakit-penyakit bawaan yang lain seperti tadi Pipir sumbing, kemudian penyakit-penyakit rongga mulut atau tanda-tanda infeksi sekunder Misalnya herpes, sakit-sakit penyebab dari virus itu manifestasi sekundernya di rongga mulut Timbul ulcer atau sariawan ya timbul kandidiasis atau berjamur itu juga tidak diperbolehkan Saya mau tanya nih dok, mengapa sih kesehatan gigi itu penting banget untuk kita mau masuk ke tentara Paradigma Paradigmanya adalah untuk seorang calon prajurit itu adalah diambil yang terbaik atau dipilih yang terbaik Jadi diharapkan seorang prajurit yang diterima nanti itu selama dinas, selama dia berdinas itu diharapkan kondisinya sehat Tidak ada sakit-sakit, tidak ada penyakit bawaan, jadi memang paradigmanya diambil yang terbaik Termasuk kesehatan gigi dan mulutnya, itu adalah salah satu parameternya Oke, kalau banyak kan dok yang kemudian mendaftar tentara, kalau misalnya kita ambil perbandingan berapa yang lolos, berapa yang gagal Dengan problem gigi dan mulut begitu, kalau hitungan 1-10 bisa dibuat perbandingannya begitu tidak dok? Berarti kita ngitungnya secara ini aja ya, bukan secara kuantitas ya, tetapi mungkin dari Misalnya seperti ini, untuk tes seorang prajurit pada setiap tahunnya itu ada beberapa jenjang ya mbak Misalnya dari tamtama, untuk seleksi tamtama itu dilakukan 2 kali setiap tahunnya Kemudian untuk bintara, setiap tahunnya sekali Dan untuk mendidikan perwira itu ada 2 golongan, yaitu prajurit karir setahun sekali ya Kemudian untuk akademi ya, atau dari akmil itu setahun sekali juga Jadi, itu berarti tergantung dari jumlah animo ya, animo pendaftar ya Biasanya itu sudah ditentukan dari pusat ya, untuk misalnya untuk Kodam 4, Hiponogoro, Jawa Tengah, atau Kodam 5, Brawijaya, Jawa Timur Itu sudah ada, animonya dari pusat itu dihitung Yang pensiun berapa, yang akan, yang dibutuhkan untuk masuk berapa Jadi, tidak sama setiap tahunnya Biasanya, ini kalau pengalaman kami ya Dari peserta itu bisa mencapai kurang lebih 2.500 ya, setiap gelombangnya Itu mungkin yang diterima sekitar, tidak sampai 300 prajurit ya Berarti, perbandingannya sekitar 1 banding berapa itu mbak? 300 yang diterima, yang diseleksi, pendaftarannya sekitar 2.500 Ya, untuk kurang lebih ya, sekitar 1 banding 6 ya 1 banding 6 ya, kurang lebih ya Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Jangan lupa like, subscribe, dan share ya